Industri pertahanan dalam negeri ekspor 500 unit bom latih untuk militer Vietnam Industri pertahanan dalam negeri, PT. Saribahari, telah berhasil mengekspor 500 unit bom latih untuk militer Vietnam, salah satu produk perusahaan swasta tersebut, yakni bom P-100 praktis, diekspor ke Vietnam pada Agustus 2023 lalu. Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Lima tahun ke depan, tidak cukup hanya bom konvensional, tetapi mampu membuat smart bom, kata Putra ditemui di lokasi pabrik PT. Saribahari, Pakis, Malang, Jawa Timur, Sabtu, 7 Oktober 2023. Adapun P-100 praktis merupakan amunisi bom latihan untuk pesawat tempur. Rencananya, bom itu bakal digunakan latihan pesawat Suhoi Su-30 Vietnam Air Defense Air Force, FNAF, atau Angkatan Udara Vietnam. Bom produksi asli Indonesia ini digunakan sebagai alternatif untuk keperluan latihan rutin pilot tempur Angkatan Udara Vietnam, terutama untuk meningkatkan kemampuan pilot tempur pesawat MIG dan Suhoi. Bom P-100P merupakan bom latih dengan tingkat kandungan dalam negeri, TKDN. Mencapai 82,77 persen sesuai hasil survei Kementerian Perindustrian, Kementerian RI Bom ini pertama kali diproduksi pada 2007, lalu dikembangkan bersama Dinas Penelitian dan Pengembangan, Nislit Bank, TNI AU, Expor. Ini memiliki arti penting bagi Indonesia yang sedang meningkatkan produksi alat utama sistem persenjataan, alutsista, dalam negeri. Ini menambah kepercayaan kita terutama untuk bidang bom, pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan, selalu mendukung kemajuan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Adhase Pertahanan RI untuk Vietnam, Kolonel Laut Dian Trihutanto mengungkapkan alasan pemerintah sosialis Vietnam memilih alutsista Indonesia untuk dibeli. AU Vietnam memiliki jenis pesawat tempur Suhoi Su, 30 dan PT Saribahari telah mampu membuat amunisi bom latih di mana sesuai dengan standar tersebut. Capaian ekspor tersebut akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap industri pertahanan tanah air, khususnya soal bom. Sejauh ini terdapat 2014 industri pertahanan di Indonesia yang terdiri atas badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta, Kementerian Pertahanan menyatakan dukungannya untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri melalui penerbitan regulasi kemandirian industri pertahanan. Sementara Saribahari, produsen alutsista ini disebut perlu mengembangkan bom untuk tipe tajam, live, sebagai langkah terobosan. Nah itu dia sobat untuk update pembahasan kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe.